Jajaran Humas Polda Riau bersama Insan Pers Mitra Polda Riau gelar aksi sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 di Pekanbaru. Sebanyak 250 paket sembako disalurkan ke berbagai penjuru, salah satunya warga yang beraktivitas di aliran Sungai Siak. Bakti sosial yang digelar Humas Polda Riau bersama wartawan Mitra Polda Riau dengan menyeluruhkan bantuan paket sembako bagi masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi COVID-19 di Pekanbaru. Sekitar 250 paket sembako disalurkan ke panti jompo, panti asuhan, dan warga yang beraktivitas di aliran Sungai Siak. Kegiatan ini selain melibatkan wartawan sebagai penyalur, juga dibantu dengan personil bagi inkam TIPNAS dan anggota Ditol Air Polda Riau. Penyaluran bantuan paket sembako ini diberikan kepada nelayan yang sedang beraktivitas di Sungai Siak. Paket sembako ini tak hanya untuk sekedar meringankan mereka yang kesulitan ekonomi akibat dampak dari COVID-19, namun juga sebagai bentuk perhatian dan kepedulian wartawan terhadap sesama di tengah rasa sulit saat ini. Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi turut memberikan apresiasi atas kegiatan ini, karena menghadapi kondisi saat ini perlu peran serta semua pihak, termasuk awak media, agar beban yang berat bisa diringankan. Agung menambahkan wartawan dalam menjalankan tugasnya tidak hanya menulis berita, namun juga merasakan apa yang dilihat dan dirasakan masyarakat, sehingga terbuka hati membantu sesama. Kita menyambut baik kegiatan ini, saya rasa ini menjadi momen bagi kita semuanya bahwa kita harus terus mengasal rasa kemanusiaan ini, agar kemudian kita bisa bergotong royong untuk saling membantu warga yang sedang dilanda kondisi yang tidak menguntungkan karena pandemi COVID-19. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, Aini Sumaporkan.